Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 625 gram Kemudian 4 butir telur ayam Untuk bumbu saya pakai bawang putih Bawang merah Bawang bombay Cabai rawit Cabai merah keriting Tomat Daun bawang Ini nanti semua yang di atas piring ini Saya iris-iris ya teman-teman Kemudian saya pakai jahe Yang sudah saya memarkan Serai sudah saya geprek Daun jeruk Garam Gula pasir Kaldu bubuk Minyak goreng Dan air secukupnya ya Oke teman-teman Mohon dukungannya Jangan lupa subscribe Sebagai yang belum Like, komen, dan share Kemudian aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya Ini pertama untuk bumbu Saya iris-iris semua ya teman-teman Ada bawang putih Bawang merah Bawang bombay Saya iris-iris seperti ini Kemudian untuk cabai Juga saya iris-iris Serong-serong Nah ini cabai rawit Cabai merah keriting Tomat Dan daun bawang Sudah saya iris-iris semua Kemudian panaskan sedikit minyak goreng Kedalam teflon Kalau minyak sudah panas Masukkan telur yang sudah dikocok terlebih dahulu Nah ini telurnya Saya bikin telur urak-ari terlebih dahulu ya Bunda-bunda teman-teman Selamat menikmati Nah seperti ini Telur urak-ari Udah matang Matikan kompor Dan sisihkan ya Kemudian panaskan minyak goreng Kedalam wajan Bawang putih, bawang merah Dan bawang bombay Ditumis terlebih dahulu Sampai setengah layu Dan aromanya harum ya teman-teman Jahe Serai Dan daun jeruk Ikutan ditumis Ini aromanya udah wangi Kemudian masukkan cabai Juga tomat Ini ditumis sampai setengah layu Kemudian masukkan air Ini saya pakai Kira-kira setengah gelas aja Biar nanti telur urak-ariknya Tidak terlalu kering ya teman-teman Bunda-bunda Masukkan garam Gula pasir Dan kaldu bubuk Setelah semua larut Dan tercampur rata Kemudian masukkan Telur urak-arik ya teman-teman Bunda-bunda Aduk-aduk Agar semua tercampur rata Dan bumbu meresap Kedalam telur Nah ini udah tercampur rata Telur dengan bumbu Kemudian masukkan Ikan sarden kaleng ya Semua beserta kuahnya Ikan juga kuahnya Ini untuk mengaduknya Pelan-pelan aja ya bunda Teman-teman Biar ikannya tidak hancur Tunggu sampai mendidih Nah ini udah mendidih Jangan lupa koreksi rasa Ini rasanya udah mantap Udah enak banget Kemudian yang terakhir Taburkan daun bawang Ini untuk daun bawang Memasaknya sebentar aja ya teman-teman Bunda-bunda Nah ini enak banget Untuk sarapan Dimakan sama nasi anget Ini segini aja Udah cukup Udah mateng Matikan kompor Siap disajikan Di piring saji ya teman-teman Bunda-bunda Ini enak banget Memasaknya juga mudah Cepat Rasanya mantap Dimakan sama nasi anget Oke teman-teman Bunda-bunda Remaja putri calon bunda Dan mas-masnya yang suka masak Demikian tadi Cara saya memasak Ikan sarden kaleng Campur telur urak-arik ya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Sekali lagi Mohon dukungannya Jangan lupa subscribe Sebagai yang belum Like, komen, dan share Kemudian aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan Video saya berikutnya ya Semoga video ini Bermanfaat Silahkan dicoba resepnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax